Anjong Yorobun, sebelum kalian nonton video kali ini, tolong dong di subscribe dan juga jangan lupa di like serta share karena mungkin aja video ini berguna bagi teman-teman kamu. Makasih! Anjong Yorobun, jadi ini adalah video ke-10 aku yang mana kali ini kita akan ngebahas topik yang baru yaitu topiknya adalah Accounting Fages and Error Analysis Nah, jadi di pertemuan kita kali ini kita akan membahas dua jenis perubahan yang ada di dalam akuntansi kemudian kita juga akan ngebahas mengenai error atau kesalahan yang terjadi dalam akuntansi kita akan belajar bagaimana ya cara menanggulangi kalau misalnya ada perubahan terus kenapa sih mesti berubah terus kalau misalnya ada kesalahan bagaimana ya cara memperbaikinya semuanya akan kita pelajari di pertemuan yang kali ini untuk contoh soalnya akan kita pelajari di pertemuan yang minggu depan oke, gak usah lama-lama lagi, kita langsung ke pembahasannya Oke, kita akan ngebahas mengenai Accounting Changes and Error Analysis Nah, jadi untuk landasan PSAK-nya kita memiliki PSAK 25 yaitu mengenai kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, dan kesalahan Nah, seperti yang tadi saya bilang, ada dua perubahan Nah, dua perubahan ini adalah yang pertama perubahan kebijakan akuntansi dan yang kedua adalah perubahan estimasi akuntansi Apa perbedaannya? Nanti akan kita bahas ya Nah, kemudian pengungkapan kebijakan kecuali untuk perubahan kebijakan akuntansi diatur dalam PSAK 1 yaitu penyajian laporan keuangan Maksudnya apa sih, mis? Maksudnya begini Jadi, setiap kebijakan-kebijakan akuntansi yang kalian gunakan untuk menyusun laporan keuangan semuanya itu harus kalian ungkapkan di catatan atas laporan keuangan Nah, cara pengungkapannya itu sudah diatur di PSAK 1 yaitu mengenai penyajian laporan keuangan Kemudian, dampak pajak akibat koreksi kesalahan dan penyesuaian retrospectif perubahan kebijakan akuntansi diperlakukan dan diungkapkan sesuai dengan PSAK 46 akuntansi pajak penghasilan Nah, ini pasti teman-teman belum ngerti nih Teman-teman masih bingung Apa sih maksudnya, mis? Koreksi kesalahan dan penyesuaian retrospectif Nah, jadi teman-teman Kalau misalnya teman-teman melakukan kesalahan nih ternyata teman-teman baru sadar nih di tahun ini teman-teman sadar bahwa wah, sepertinya laporan tahun kemarin ada kesalahan deh atau sepertinya saya mau ada perubahan kebijakan akuntansi deh dan ini menyangkut ke laporan keuangan tahun lalu Wah, berarti saya harus mengubah juga nih laporan yang tahun lalu Nah, itu artinya adalah kita penyesuaian retrospectif ya retro itu kan kebelakang atau yang dahulu ya Nah, makanya ini semua koreksi-koreksinya, penyesuaian-penyesuaiannya ini mengenai dampak pajaknya akan diatur di PSAK 46 yang namanya akuntansi pajak penghasilan Nah, oke sekarang kita akan bahas dulu mengenai perubahan kebijakan akuntansi atau changes in accounting policy ingat ya teman-teman tadi jenis perubahannya ada dua yang satu perubahan kebijakan yang satu perubahan estimasi nah, sekarang kita akan bahas dulu yang perubahan kebijakan Nah, sebenarnya kebijakan akuntansi itu apa sih? Ya, sebenarnya kebijakan akuntansi itu adalah prinsip yang diterapkan untuk penyusunan dan penyajian laporan keuangan ya kan untuk menyusun suatu laporan keuangan kita harus ada dasarnya Nah, itulah yang namanya kebijakan akuntansi jadi kalau misalnya bahasa yang lebih kerennya nih kebijakan akuntansi itu adalah prinsip atau dasar atau konvensi atau peraturan dan juga praktik yang diterapkan entitas entitas itu adalah perusahaan ya dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan Nah, entitas mengubah suatu kebijakan akuntansi hanya jika perubahan tersebut Nah, jadi orang-orang itu atau perusahaan-perusahaan itu boleh nih mengubah kebijakan akuntansinya hanya hanya yang pertama itu dipersyaratkan jadi diharuskan ya oleh suatu PSAK jadi misalnya ada PSAK baru dan katanya ini harus diterapkan oleh seluruh entitas gitu Nah, jadi yang pertama itu memang keharusan ya karena dipersyaratkan oleh suatu PSAK atau yang kedua karena dengan dia mengubah dari satu kebijakan ke kebijakan akuntansi lainnya ia menghasilkan laporan keuangan yang memberikan informasi yang lebih andal yang lebih relevan tentang dampak transaksi, peristiwa, atau kondisi lainnya terhadap posisi keuangan kinerja keuangan atau arus kas entitas jadi dengan kata lain kalau misalnya kalian mau berubah nih dari satu kebijakan ke kebijakan lainnya kalian tuh harus yakin bahwa kebijakan yang baru itu dapat menghasilkan laporan keuangan yang memberikan informasi yang lebih baik yang lebih andal yang lebih relevan bukan hanya semata-mata hanya untuk kepentingan keuntungan perusahaan semata yaitu misalnya kalian merubah kebijakan karena untuk supaya direksinya bisa mencapai bonus tertentu karena kalau misalnya berubah kebijakan nanti bisa labanya jadi lebih besar daripada penggunaan kebijakan akuntansi yang lama supaya direksinya dapat bonus semua kayak gitu itu gak boleh ya kayak gitu namanya ada manajemen labanya jatuhnya nah makanya kalau teman-teman melakukan perubahan kebijakan akuntansi teman-teman hanya diperbolehkan jika salah satu dari syarat ini yang pertama memang keharusan yang kedua bahwa teman-teman bisa membuktikan bahwa dengan merubah kebijakan akuntansi tersebut teman-teman bisa menghasilkan laporan keuangan yang memberikan informasi yang lebih baik lebih relevan gitu ya oke kemudian berikutnya kita masih di perubahan kebijakan akuntansi penerapan perubahan kebijakan akuntansi bergantung kepada nah jadi ketika kita sudah memutuskan bahwa kita akan merubah kebijakan akuntansi kita maka penerapannya gimana nih miss ya aku mau rubahnya gimana nih miss gitu kan nah yang pertama kalau tadi kalian lihat kan tadi alasan kita merubah itu biasanya karena yang pertama disyaratkan oleh PSAK nah ini teman-teman lihat deh kalau penerapannya itu karena disyaratkan oleh PSAK biasanya kalau misalnya PSAK baru diterbitkan itu dia akan kasih tau kapan masa berlakunya atau kapan masa transisinya nah jadi dia bilang gini entitas mencatat perubahan kebijakan akuntansi akibat dari penerapan awal suatu PSAK sebagaimana diatur dalam ketentuan transisi dalam PSAK tersebut jika ada ya jadi kalau misalnya di PSAK bilang gini harus diterapkan mulai dari 1 Januari 2021 yaudah teman-teman akan mulai dari sana gitu ya dalam ketentuan yang diatur di PSAK tersebut tapi yang nomor 2 kalau yang nomor 2 tadi kan alasannya bisa sukarela ya sukarela karena kita merasa bahwa dengan peraturan yang baru atau kebijakan yang baru kita bisa menghasilkan laporan keuangan yang lebih baik nah kalau misalnya seperti itu kayak nomor 2 ya jika tidak ada ketentuan transisi atau perubahan kebijakan dilakukan secara sukarela maka entitas menerapkan perubahan tersebut secara retrospective seperti yang tadi ada di slide awal-awal ketika kita baca yang mengenai landasan PSAK ya retrospective nah retrospective ini kita apa sih mis nih retrospective tadi udah sempat saya singgung sebentar nah teman-teman lihat nih retrospective itu adalah koreksi pengakuan pengukuran transaksi peristiwa dan kondisi lain seolah-olah kebijakan tersebut telah diterapkan jadi gini kalau misalnya teman-teman mau mengubah kebijakan akutansi misalnya apa sih mis kebijakan akutansi aku gak ngerti deh nah misalnya kayak gini kebijakan akutansi itu misalnya teman-teman mau berubah dari metode average ini perhitungan inventory nya menjadi perhitungannya itu adalah FIFO misalnya dari average ke FIFO nah teman-teman mikir deh dari average ke FIFO yang pertama itu pasti teman-teman nilai saldo inventory nya pasti beda antara yang teman-teman menghitung secara average dengan yang teman-teman menghitung secara FIFO ya kan nah kalau misalnya angka inventory kita berbeda itu sudah pasti akan menyebabkan perhitungan COGS kita berbeda karena ingat perhitungan COGS itu kita hitung dari saldo awal inventory ditambah pembelian dikurang saldo akhir inventory jadi kalau saldo akhir sorry saldo inventory nya juga berbeda itu pasti menyebabkan perhitungan COGS yang berbeda nah teman-teman bayangin kalau perhitungan COGS nya berbeda sudah pasti menyebabkan apa? sudah pasti menyebabkan perubahan di gross profit kita penjualan kurang COGS COGS nya berubah sudah pasti merubah gross profit gross profit berbeda sudah pasti merubah besarnya net income kita net income berubah sudah pasti merubah susunan laporan perubahan modal kita laporan perubahan modal berubah sudah pasti merubah statement of financial position nah semuanya itu berubah nah kalau misalnya makanya kebijakan akutansi ini sangat berdampak bagi laporan keuangan kita untuk itu dia bilang maka penerapan retrospective ini perlu dijalankan kalau misalnya teman-teman mau melakukan perubahan kebijakan akutansi yaitu teman-teman harus memperbaiki nih laporan-laporan keuangan setidaknya 3 tahun kebelakang ya kecuali teman-teman perusahaannya baru berdiri 2 tahun ya mau gimana dong kan baru ada 2 tahun gitu ya gak mungkin dipaksain bisa 3 tahun tapi kalau misalnya teman-teman nih mau berubah nah teman-teman harus balik ke 3 tahun sebelumnya harus dibenerin nah dibenerin ini kenapa sih miss mesti dibenerin iya ingat teman-teman ya kalau misalnya laporan keuangan itu kan harus dapat dibandingkan agar kita dapat bandingkan laporan keuangan itu secara apple to apple sama gitu loh jangan yang satu menggunakan average yang satu menggunakan five po biar kita bisa membandingkannya apple to apple nah teman-teman juga harus melakukan adjustment atau penyesuaian kepada laporan-laporan keuangan 3 tahun kebelakang sebelum penerapan kebijakan akutansi yang baru gitu ya penyajian kembali retrospective nah karena teman-teman membetulkan atau menyesuaikan maka teman-teman perlu menyajikan kembali ya kan menyajikan kembali laporan-laporan keuangan yang lama gitu jadi ini artinya adalah koreksi pengakuan pengukuran dan pengungkapan jumlah unsur-unsur laporan keuangan seolah-olah kesalahan periode lalu tidak pernah terjadi sebenarnya bukan kesalahan juga ya teman-teman karena kan yang kemarin itu bener kok cuman yang sekarang lebih bener gitu kan lebih baik gitu nah jadi supaya yang kemarin-kemarin itu juga menjadi laporan yang lebih andal memberikan informasi yang juga lebih andal memberikan komparabilitas yang lebih andal dengan yang sekarang makanya kita melakukan penerapan retrospective tadi kita belajar perubahan kebijakan akutansi sekarang kita belajar perubahan estimasi akuntansi atau changes in accounting estimate mungkin estimasi udah gak 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 aneh lagi ya didengar oleh para akuntan atau teman-teman mahasiswa atau mahasiswi ya karena kita sering banget melakukan estimasi dari kita itu di semester 1 aja kita sudah mulai estimasi ya kan estimasi atas umur manfaat suatu aset ya kan nah yang namanya estimasi itu udah pasti judgment tiap orang berbeda-beda ya nah kalau misalnya dalam bahasa teoritisnya estimasi akutansi merupakan estimasi entitas yang dapat mempengaruhi elemen-elemen dalam laporan keuangan estimasi harus melibatkan pertimbangan nah ini melibatkan pertimbangan dan ingat pertimbangan tiap-tiap orang itu pasti berbeda pertimbangan berdasarkan apa nih mis berdasarkan informasi terkini yang tersedia dan dapat diandalkan setiap orang ketika dia melakukan pertimbangan dia pasti akan memiliki atau mencari informasi dulu nih ya kan dan informasinya harus yang terpercaya agar estimasinya itu mendekati faktanya gitu agar mendekati apa yang kira-kira sebenarnya akan terjadi gitu ya ya kan aneh aja gitu misalnya kayak sebuah elektronik bisa digunakan lebih dari 10 tahun ya memang ada memang ada tapi kalau rata-ratanya itu elektronik biasanya hanya dipakai 4 tahun atau 5 tahun atau biasanya belum rusak tapi kita juga udah mau ganti yang baru ya kan karena yang lama itu udah terlalu jadul atau ada yang baru yang bisa mempermudah untuk pekerjaan kita nah pasti kita juga mau nih ganti yang baru gitu ya jadi makanya kita juga harus mempertimbangkan nah mempertimbangkan estimasi nilai sisa juga gitu kan nah banyak sekali estimasi yang digunakan di akuntansi kemudian yang poin kedua banyak hal yang mempengaruhi elemen laporan keuangan yang tidak dapat diukur secara akurat nah saatnya tidak dapat diukur secara akurat makanya kita melakukan estimasi namun hanya dapat diestimasi karena ketidakpastian yang melekat pada aktivitas bisnis setuju kemudian yang terakhir adalah penggunaan estimasi yang reasonable nah teman-teman gak boleh senang-enaknya seperti yang tadi saya bilang ya jadi teman-teman juga harus memiliki alasan kenapa sih diestimasinya segini gitu adalah penting dalam penyusunan laporan keuangan tanpa mengesampingkan keandalannya kemudian kita lanjut perubahan estimasi akuntansi adalah penyesuaian jumlah tercatat aset atau liabilitas atau jumlah pemakaian periodik aset yang berasal dari penilaian status kini dan ekspektasi manfaat masa depan dan kewajiban yang terkait dengan aset dan liabilitas perubahan estimasi akuntansi dihasilkan dari informasi baru atau perkembangan baru iya misalnya gini teman-teman awalnya nih ngeliat ini kayaknya laptop aku baru beli aku masih sayang jadi aku rasa aku bisa deh jaga laptop ini selama 4 tahun eh ternyata di tahun kedua teman-teman gak sengaja nih laptopnya dibikin jatuh sama teman-teman rusak deh terus teman-teman setelah benerin ke tukang servis gitu ya ternyata kayaknya ini bisa sih dibenerin tapi dipakainya udah kurang enak nah mau gak mau kan teman-teman akan menurunkan estimasi teman-teman nih dari 4 tahun mungkin teman-teman akan lihat aduh ini kayaknya cuma bisa dipakai setahun lagi gitu nah itu jadi ada perubahan yang berubah karena dihasilkan dari apa dari perkembangan terbaru kondisi laptop teman-teman atau dari informasi terbaru yang disampaikan oleh si tukang servisnya tukang servisnya paling bilang ya ini masih bisa dipakai sih tapi ini fungsi ininya tidak bekerja fungsi itunya tidak bekerja nah seperti itulah yang bisa merubah kenapa ya estimasi itu bisa berubah nah hal-hal seperti itu ya oleh karena itu bukan dari koreksi kesalahan jadi kalau misalnya teman-teman itu estimasinya salah itu bukan merupakan kesalahan teman-teman gitu ya karena kan teman-teman kita juga walaupun tadi disuruh bilang ya reasonable ketika mengestimasikan harus reasonable harus se-akurat mungkin sedekat mungkin dengan fakta yang terjadi iya tapi kan kita tetap aja kita tidak bisa melihat masa depan gitu kan apa yang terjadi jadi kalaupun adanya perubahan estimasi perubahan tersebut perubahan tersebut tidak digolongkan sebagai kesalahan atau koreksi kesalahan gitu ya nah kemudian dampak perubahan estimasi akuntansi diakui secara prospektif nah berbeda dengan yang tadi ya kebijakan akuntansi kalau ini secara prospektif kalau yang tadi retrospectif nah prospektif itu apa sih miss nah perubahan itu terjadi pada periode perubahan jika dampak perubahan hanya pada periode itu jadi bisa aja berubah tapi pada saat di tahun itu aja pada saat itu aja atau saat periode perubahan dan periode mendatang jika perubahan berdampak pada keduanya ya kayak laptop tadi tadinya 4 tahun berubah jadi 3 tahun karena jatuh di tahun kedua laptopnya nah berarti kan masih mempengaruhi di tahun ketiganya gitu kan perhitungannya nah makanya berubah dari perhitungannya itu start dari tahun kedua dan juga tahun ketiga gitu teman-teman kemudian kita masuk ke kesalahan atau error nah contoh kesalahan akuntansi nah ini contoh sebenarnya masih banyak dan ini yang biasanya sering terjadi ya yang pertama itu kesalahan perhitungan matematika ya kita wajar lah ya namanya manusia suka salah hitung gitu kadang-kadang hilaf atau apa salah hitung deh nah kemudian yang kedua kegagalan mengakui beban atau pendapatan nah ini teman-teman suka lupa lupa melakukan adjustment accrual misalnya ya kan mengakui sebenarnya ada interest nih ada interest terpenyata interest expense yang terjadi tapi lupa di accru misalnya di periode kemarin gitu kemudian yang ketiga kesalahan penggunaan terhadap suatu fakta misalnya ada nih fakta-fakta atau informasi-informasi yang terbaru tapi mungkin karena miskomunikasi atau apa jadi terjadi kesalahan pencatatan kemudian kesalahan pengklasifikasian akun nah ini bisa juga misalnya nih baru beli building perusahaannya tapi ternyata tidak digunakan dalam operasi tapi dimasukkan sebagai PPI padahal harusnya dimasukkan ke dalam investasi jangka panjang atau long term investment nah bisa juga kayak gitu ya terus kemudian seluruh kesalahan yang material harus dikoreksi nah saya mau nanya dulu teman-teman udah tau kan ya maksudnya material disini itu apa oke saya akan mengulang sedikit jadi material itu adalah suatu informasi yang bisa menyebabkan teman-teman itu merubah atau berubah keputusannya ya kesalahan yang material itu harus dikoreksi jadi kesalahan yang mampu membuat pengguna laporan keuangan itu bisa merubah berubah berubah gitu ya berubah pendapatnya mengenai laporan keuangan teman-teman itu harus dilaporkan dan tingkat materialitas setiap perusahaan itu berbeda beda gitu ya jadi misalnya kayak gini misalnya teman-teman punya uang 10 ribu ya nah kemudian teman-teman tau nih teman-teman tau bahwa harga nasi goreng itu adalah 8 ribu ya harga nasi goreng itu 8 ribu ketika teman-teman tau ternyata harga nasi goreng itu sudah naik ke 11 ribu sedangkan teman-teman cuma punya uang 10 ribu teman-teman keputusannya berubah gak yang tadinya mau beli jadi gak jadi beli iya karena teman-teman uangnya gak cukup sedang tapi kalau misalnya dia naik nih dari 8 ribu ke 8 ribu 500 teman-teman tetap masih bisa beli kan teman-teman tidak merubah keputusan membeli teman-teman nah itu yang dimasukkan dengan materialitas ya jadi tingkat materialitas setiap entitas itu bisa berbeda-beda kemudian koreksi atas kejadian pada periode sebelumnya akan dilakukan pada saldo awal laba ditahan atau return earnings bila kesalahan tersebut terjadi pada akun nominal atau pendapatan dan uban nah teman-teman ingat akun-akun nominal yaitu pendapatan dan beban itu kita melakukan jurnal penutupan kan jurnal closing kan yang mana kita buang ke income summary nah gimana kesalahannya kalau misalnya kita baru tahu tahun sekarang gitu sedangkan kesalahan itu ada di tahun kemarin yang mana laporan keuangannya udah selesai udah jadi gitu kan kita gak mungkin dong menambah pendapatan atau beban kita di tahun ini gara-gara kesalahan di tahun kemarin berarti kita gak matching konsep dong ya kan kalau misalnya ini kan nasib pendapatan tahun kemarin kenapa harus kita tambahin di pendapatan kita tahun ini atau revenue kita tahun ini atau di expense kita tahun ini nah kalau misalnya kayak gitu kan gak matching konsep nah makanya kalau misalnya terjadinya seperti itu dan melibatkan akun nominal yaitu pendapatan dan beban maka perubahannya ini harus dikoreksinya itu bukan lagi ke akun-akun pendapatan dan beban tetapi dipindah ke akun retained earnings atau laba ditahan gitu ya nah oke teman-teman sekarang kita udah masuk ke summary-nya jadi ada dua jenis perubahan yang pertama adalah kebijakan akutansi yang kedua adalah perubahan estimasi akutansi dan yang ketiga ada kesalahan atau error nah kalau misalnya perubahan kebijakan akutansi itu dia dilakukan penerapan secara retrospektif cukup tiga tahun kebelakang kemudian perubahan estimasi akutansi dilakukan secara prospektif bisa di tahun perubahan aja bisa juga di tahun perubahan serta di periode mendatangnya kemudian untuk kesalahan atau error nah dilihat dulu kalau misalnya udah tutup buku ya kan tutup buku itu yang tadi seperti saya bilang udah dilakukan jurnal closing atau jurnal penutupan maka itu harus di adjust ke retain earning jika jika yang berpengaruh itu adalah akun-akun nominal tapi kalau misalnya sebelum tutup buku berarti dia bisa di adjust ke akun-akun yang bersangkutan related account ya oke teman-teman segitu aja untuk teori dari accounting changes and error analysis minggu depan kita akan bahas mengenai soal-soalnya jadi terima kasih ya teman-teman sudah meluangkan waktu untuk belajar bareng-bareng jangan lupa di subscribe di like dan juga komen serta share karena mungkin aja teman-teman kalian butuh pelajaran dari perubahan akuntansi dan juga kesalahan atau error ini oke bye-bye bye-bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax